Halo guys, balik lagi sama mevin di minecraft lagi dan akhirnya saya bisa upload lagi seperti biasa ya karena teguran itu temen-temen dan udah banyak versi yang saya lewatin versi update mcpe gitu mulai dari 1.17.40 official dan 1.18.022 dan sekarang sudah rilis lagi 1.18.024 nih guys nih dan ini saya lagi di laptop ya gak pake hp karena males klik kanannya kan susah gitu jadi ya males lah pengen pake laptop sekali-kali kan belum pernah nyoba gitu nah ini versinya udah ada versi baru tapi kita bakal bahas 3 versi sekaligus yang belum pernah saya bahas sebelumnya yaitu official 1.17.40, 1.18.022 beta dan yang terakhir adalah yang baru ini gile 3 versi coy baru kali ini saya ngebahas 3 versi buset dah Gege bener nah sekarang kita sudah di tempat baru yang backgroundnya waduh gunung dan ini lebih fresh ya lebih kelihatannya lebih enak gitu lebih seger gitu hawanya lebih cihui lah pokoknya nah kita bakal langsung aja guys bentar nah disebelah sini kita yang pertama itu kalau gak salah minecraft 1.17.40 yang official dulu temen-temen ya karena kemarin maksudnya saya belum bikin videonya makanya kita gabungin aja sama versi beta yang baru ini guys oke kalau yang pertama adalah banyak perbaikan bug dan beberapa masalah so itu udah pasti ya jadi versi beta juga yang 1.17.40 sebelumnya kan udah pernah saya bahas makanya buat temen-temen yang belum tau itu bisa cek video saya sebelumnya jadi beberapa fix dan apa namanya beberapa perbaikan bug maksudnya itu udah banyak banget lah ya kalau gak salah dari 1.17.40 itu segmennya kebawah banyak banget makanya saya agak males sih kalau dibahas juga jadinya ya agak buang-buang waktu gitu maksudnya oke wah ini salah warna nih maksudnya masih gabung warna putih nih seperti fix vegetasi mountain meadow di match ke java edition kalau gak salah mountain meadow kayak gini guys jadi kayak gunung tapi dia tuh gak ada esnya jadi kayak bukit lah ya kayak bukit teletabis gitu gimana sih jadi kayak bukit teletabis gitu dan mungkin vegetasinya diperbaiki mungkin seperti itu intinya diperbaiki dan juga ditambahin new mountain gitu namanya adalah stony peaks atau puncak gunung berbatu jadi puncaknya itu kayak gunung maksudnya kayak gunung biasa cuman isinya stone sama gravel semua jadi puncak berbatu gersang lah variasi baru dari selain gunung yang seperti ini guys dan beberapa perbaikan yang pernah saya bahas di beta nah intinya di beta itu udah pernah saya bahas diperbaiki doang di versi official disempurnakan jadi biar gak terlalu banyak bugnya tapi sorry banget nih yang saya bahas untuk versi officialnya sedikit banget jadi temen-temen bisa cek di cenglognya untuk minecraft 1.17.40 apa aja karena itu banyak banget ya takutnya nanti video ini jadi kelamaan kan gak enak juga kalau untuk versi 1.18.0.22 sekarang kita punya non-experimental music baru namanya Outerside ya bener Outerside temen-temen dan ini seperti ini Lena Rainey kalau gak salah ini masih bagian pembuatnya sama yang pickstep ya masih satu pembuat gitu di sebelah kirinya ada Lena Rain Outerside nah ini musiknya gak akan kalian bisa dapetin kalau kalian gak download dari marketplace jadi kalian tuh harus ke marketplace dulu kalau gak salah pokoknya cari aja music lah gitu kalian download kalau gak salah ukurannya berapa ya 195 MB kalau gak salah nah sekarang kita bakal coba musiknya tapi saya bakal coba untuk ngegedein suara musik ya bentar agak sedikit lolak lama nah kita bakal coba gedein dulu set ya kan biar makin kedengeran nih ya kan nah kita bakal mencoba 1, 2, 3 ya kan Oke lah, jadi kurang lebih seperti itu Kita cabut dulu, takutnya kena copyright 2 hari Oke, jadi musiknya seperti itu ya Menurut saya sih, ya easy listening Dan juga agak sedikit ngebeat-ngebeat gimana gitu ya Oke, berikutnya kita punya musik baru Di Survival by Lena Raine dan Kumitanioka Saya kurangin dulu suara dari audionya Karena nanti bentrok sama suara yang bakal saya kasih ya Oke, nah kita bergeser ke sebelah kanan Yaitu Vanilla Experimental Toggle untuk Skulk dan juga God Horn Nah, jadi bisa diaktifin seperti itu Jadi sama aja sih kayak aktifin Cave & Clips Toggle Dan juga di bagian atasnya Kita sekarang punya option baru maksudnya Jadi yang Old World itu bakal dihilangin Kan biasanya ada Old, Flat, dan Infinite Tapi kalau kalian punya map lawas yang Old tetap bisa dimainin Dan ya cuma bisa sampai 1.17 Kalau nggak salah Dan juga kalau di 1.18 fiturnya nggak akan masuk di map yang Old yang lama teman-teman ya Jadi sekarang cuma ada Flat dan Infinite aja Nah, berikutnya adalah World yang jadul Yang jadul banget maksudnya Jadul banget gitu di-convert ke Cave & Clips Maka akan ada Terrain baru di ketinggian World Di bawah Y sama dengan 0 Ya, kalian yang tau sendiri di bawah Bedrock Sekarang Bedrocknya diganti jadi Deep Slate Dan di bawahnya bakal generate Terrain baru Cave & Clips Sebenernya gitu aja Nah, new blocks dari Deep Dark Biome Nah, kita bakal coba ambil dulu cuy Nah, ini kita bakal ambil dulu Ini singkirkan dulu Ambil dulu Oke Kita bakal coba langsung aja ya Yang pertama disini sudah ada block baru Weh deh, akhirnya cuy Sudah ada block skulk baru Dan ini saya masih belum tau fungsinya untuk apa Kalau yang saya baca sih Cuma buat dekorasi aja Jadi kalau diinjek juga Nggak ngaruh sama sekali Diklik kanan juga Nggak bisa Dan juga kalau yang ini Apa namanya ini Si Skulk Vein Jadi kayak karpet biasa gitu temen-temen Maksudnya kayak Apa sih? Glow Lichen ya Mungkin lebih mirip ke Glow Lichen temen-temen Nah, jadi seperti itu ya Nah, kayak gini aja Nah, ini bakal spawn di Deep Dark Cities Oh, wow Nah, berikutnya adalah Kita punya Skulk Catalyst Nah, begini guys Saya tadi ada mob ya Kita bakal coba spawn disini Kita kill dia Satu, dua Lihat apa yang terjadi ya Tiga Nah, langsung menyebar Jadi si Skulk Catalyst ini Bakal mendetect mob yang mati disini Kalau misalkan ada XP-nya Tergantung seberapa banyak XP Itu akan menyebarkan yang namanya Skulk Block dan juga Skulk Vein-nya disini Dan kemungkinan bisa spawn yang namanya Skulk Sensor Jadi Skulk Sensor bakal mendeteksi keberadaan kalian Kalau misalkan kalian dekat sama Warden Sudah, metong lah kalian Sudah, milyar selamat menikmati nah yang berikutnya kita punya skook shrieker jadi ini blok yang sangat bener-bener bahayalah kenapa bahaya jadi kalau misalkan dia menerima sinyal dari si ini ya apa namanya si skook sensor saya ngeliat dari video si mojang kemarin minecraft live itu jadi kalau misalkan dia menerima sinyal si ini menerima sinyal dari sini dia bakal ada gelombang-gelombang gitu kalau gak salah sekarang kita punya skook shrieker jadi ketika blok ini aktifkan ini akan memberikan suara yang benar-benar yang benar-benar yang anda dengar sekarang dan juga memberikan efek jadi ini seperti pulsasi kemarin kita bakal coba lihat harusnya ada gelombang-gelombang gitu temen-temen dan ada efek darkness ya kalau gak salah tapi saya nggak tahu ini kenapa ya kalau nggak ini ya nggak apa namanya nggak muncul gitu apa namanya efeknya dia bakal coba kalau kita lompatin saya nggak tahu dia munculnya pas ketrigger atau gimana gitu coba kalau kita bakal coba pancing pake mobs kali ya mungkin ya oke set kita lompatin dulu set bakal nyebar dan ini kenapa ya nggak ada guys ya jadi seperti itu mungkin emang kadang suka nggak muncul harusnya sih muncul guys ya udah coba duluan masalahnya oke kita baca dulu yang ini temen-temen disini ada note baru hanya bloknya aja ya belum termasuk struktur deep dark cities juga jadi wardennya juga belum ada strukturnya belum ada jadi nyicil dulu nih istilahnya nih jadi belum ada wardennya baru cuman bloknya nah new efek atau efek darkness ketika ini ketika nih harusnya skulk shrieker ketrigger sama skulk sensor bertemu warden nanti di 1.19 the wild update slash efek atp darkness kita bakal coba slash oke efek atp ntar darkness oke kita bakal coba 123 set nah ini guys tuh kalian bisa lihat tulisannya darkness jadi kayak gini persis nah ini kalo misalkan di underground bakal jauh lebih gelap kalo kalian lagi ngelawan apa namanya si warden itu bahaya banget kalian nggak bisa ngeliat apa-apa gitu ya mungkin bakal ada yang share tekstur itu menghilangkan efek darkness pasti ada pasti minecraft termah apa yang nggak dibikin apa aja dibikin cuy jadi seperti itu ya cuman ya kan sayangnya disini nggak muncul aduh nggak muncul ya nggak mau ya nggak mau keluar nggak mau ketidur coba pasang lagi siapa tau ada nggak juga temen-temen ya pokoknya nanti kayak dia kayak keluar gelombang gitu ya gelombang gelombang maksudnya kayak gelombang 5G lah atau apalah oke berikutnya adalah block campfire sekarang drop 2 charcoal yang sebelumnya adalah cuman 1 kita ambil dulu singkirkan yang ini bos oke kita bakal coba ambil nah jadi ini kalo misalkan di dropin sebelumnya cuman 1 ya itu rugi bandar cuy begitu di drop nah eh dihancurin pake piston bakal jadi 2 begitu guys set nah jadi 2 sama juga kalo misalkan diledakin pake TNT ngedrop juga jadi 2 charcoal ya kalo nggak salah tuar nah jadi 2 mantap oke berikutnya adalah light block sekarang nggak hancur saat diledakin nah kita bakal coba langsung aja set nah disini saya sudah ada satu block kalo nggak salah sebelumnya itu begitu diledakin dia bakal ledak juga eh maksudnya bakal hilang ya karena efek dari ledakan kita bakal coba langsung disini set jadi harusnya dia masih tetep nah mantep ya kalo sebelumnya mungkin dia bakal hilang bersamaan dengan ledakan dari TNT atau creeper intinya seperti itulah ya oke berikutnya adalah sisanya fitur kayak placement, gameplay, general, vanilla parity, villagers, graphical, mobs, performa, stability, UI, dan technical update oke berikutnya ini adalah update terbaru yaitu minecraft beta 1.18.024 yang pertama adalah perbaikan bug dan fitur di versi ini nah jadi kayak cuman perbaikan bug dari versi 1.18.022 yang kemarin gitu nah sekarang bugnya kan banyak tuh di versi yang kemarin atau di versi yang dulu gitu dan sekarang udah diperbaiki dan kita bakal langsung lanjut kesini block itu sekarang player bisa naruh air atau lava atau powder secara continue gitu salah warna lagi tuh saya ntar coba ini bakal ambil eh kok milk oke nah maksudnya ini lanjutannya dari sini guys jadi powder snow secara continue dengan holding place button mungkin di hp gitu ya jadi contoh seperti ini cuy kita pindah dulu kesini jadi kalau abis naruh satu biasanya itu nggak bisa naruh di setelahnya itu ngebug gitu mungkin saya kasih videonya tapi sekarang udah bisa naruh secara continue gitu ya oke nah jadi kayak gitu lava juga sama ya dan juga powder snow juga sama berikutnya adalah light blocks nggak bisa lagi dipakai buat naruh blocks apapun di atasnya oke saya sudah ada light block nah kita bakal coba jadi contohnya kayak gini guys jadi kalau kalian taruh kayak gitu terus misalkan kita bakal coba ambil ini block skulk taruh di atasnya nggak bisa jadi dia kayak masuk ke dalamnya gitu kalau sebelumnya kan emang nggak bisa guys maksudnya yang dulu gitu emang nggak bisa dipakai buat naruh block jadi kalau misalkan naruh kayak contoh naruh kayak gini ini bisa naruh di atasnya tapi ini nggak ya nah udah di fix dan ini jadi hilang tuh nggak ada oke berikutnya adalah mineshaft pilar di mineshaft nggak lagi generate di lava jadi ada beberapa generate mineshaft itu pilarnya atau tiang penyangganya itu malah dibawah atau setara dengan lava dan itu aneh banget ya tiangnya kayu yang bakar gimana sih nah itu udah udah di fix sudah dibenerin dan mungkin sistem lava-nya generate lava dan generate mineshaft itu dibikin bertolak belakang kayak magnet jadi nggak bakal menyatu gitu ya nah jadi seperti itulah intinya oke mineshaft nggak lagi generate dirt di daerah sekitarnya ini aneh juga kenapa karena di bagian bawah seharusnya udah nggak ada dirt jadi malah ada dirt di bagian lantai di daerah mineshaft itu mungkin bug yang harus diperbaiki dan kedepannya sepertinya nggak boleh ditambahin lagi maksudnya nggak boleh dibiarkan lagi muncul bugnya berikutnya adalah fix masalah saat world menggunakan banyak RAM nah ini jadi contohnya kayak di Minecraft versi berapa itu ya kalau nggak salah itu menggunakan banyak RAM jadi kita mainin map kayak gini tuh ngelag banget gitu jadi penggunaan RAM itu tidak tepat jadinya ya nggak tahu itu RAM dipakai buat apa jadi lelet gitu apalagi sambil record waduh udah gagal konten tuh kalau saya nah berikutnya adalah sisanya hanya fix gameplay, items, mobs, world generation, UI, technical update dan lain-lain bisa dibilang untuk 1.18.0.24 itu cuma perbaikan bug dan di 1.18.0.22 itu banyak update fitur baru dan blok barunya kalau 1.17.40 adalah versi officialnya gitu dan ya guys untuk video kali ini cukup segini aja buat temen-temen yang suka dengan video saya kali ini saya minta kebaikan kalian buat like di video ini, share dan jangan lupa subscribe di channel saya oke guys saya pamit dulu guys, bye